Halo para penonton, di video kali ini saya akan membagikan update terbaru dari mod fighting stealth fix run dengan beberapa penambahan fitur baru dan perbaikan bug. Dalam video ini, saya hanya membahas update tersebut saja, jadi untuk informasi lebih lengkap tentang jenis mod ini, silahkan tonton video terkait lewat link video yang sudah saya bagikan di deskripsi. Oke langsung saja kita mulai dengan fitur yang pertama, yaitu fighting cheers. Untuk mengaktifkan animasinya, kalian cukup usap layar ke arah bawah ketika mengunci target. Animasi akan aktif secara otomatis ketika target yang kalian kunci sedang bertarung. Kemudian untuk menghentikan animasinya, kalian cukup menekan tombol lompat. Ini hukuman untuk bocil yang satu ini, karena berani sekali mengambil kesempatan dalam kesempitan ketika saya lengah. Kembali ke pembahasan, fitur yang kedua yaitu NPC talking. Dengan fitur ini, kalian bisa berbincang dengan NPC dilengkapi animasinya. Untuk mengaktifkannya, kalian cukup menekan tombol menyapa ketika target yang kalian kunci menghadap ke arah player kalian. Untuk membuktikan pada kalian kalau mod ini juga terdapat fighting stylenya, saya akan adu mekanik dengan relawan yang bersedia menjadi samsak saya. Lanjut, fitur yang terakhir yaitu NPC Insult dan Humiliation. Untuk mengaktifkan animasi NPC Insult, ketika target yang kalian kunci sedang menghadap ke arah player kalian, tekan tombol mengumpat. Kemudian untuk mengaktifkan animasi Humiliation, ketika target yang kalian kunci sedang menghadap ke arah player kalian, dan usap layar ke arah bawah. Oke, pembahasan tentang fitur baru mod ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbaikan bug, yaitu masalah melepas target saat menggunakan mod ini. Silahkan tonton beberapa saat dari cuplikan player saya solo melawan geng Jogs yang menyerang keroyokan. Di sini saya bisa mengganti target sesuai keinginan, atau target yang kalian kunci bisa berpindah secara otomatis, ke yang terdekat dengan player kalian. Sekian dari saya, jika ada pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.